Saya dan saya juga. Ini masa 150 sih. Aksi sejumlah juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar 150 ribu rupiah kepada seorang pemilik kendaraan tidak hanya meresahkan pengunjung Masjid Istiqlal, namun juga ramai menjadi perbincangan warganet. Dikutip dari sebuah akun Instagram, aksi nekat juru parkir liar tersebut terjadi tepat di depan Masjid Istiqlal, sawah besar Jakarta Pusat. Pemilik kendaraan yang menolak untuk membayar tarif yang sangat fantastis sempat terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah juru parkir liar. Kendati belum diketahui pasti kapan peristiwa terjadi, namun hingga Minggu sore ternyata masih ada saja pengunjung Masjid Istiqlal yang dikenai tarif parkir fantastis. Maya, salah satu pengunjung asal Jambi, mengaku semula hendak parkir di sekitar Monas dengan tarif sebesar 100 ribu rupiah. Karena tak masuk akal, Maya dan keluarganya akhirnya pindah ke Masjid Istiqlal sembari melaksanakan sholat asar. Rupanya oleh juru parkir liar, Maya kembali dimintai uang parkir sebesar 50 ribu rupiah. Terus tadi ke Monas juga, dimintai 100 ribu. Terus yang pas kesini kan mau sholat sebentar kan, dimintai 50 ribu, terus saya depat lah kan, sama yang kan parkir pakai baju, apa-apa tuh, juru-juru yang tak 30 ribu. Tanggapan yang mudah-mudahan parkir yang kayak gini? Para pengunjung berharap ada langkah nyata dari petugas terkait seperti kepolisian dan dinas perhubungan untuk menindak tegas para juru parkir liar yang kerap meresahkan warga dengan mematok tarif semaunya dan tidak masuk akal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.